Intro Halo guys, welcome to our vlog Hari ini kami akan ke Borneo Culture Museum di Kucing Sarawak Kami akan memperkenalkan kepada anda Alatan atau barangan pengembunian oleh masyarakat Melanau pada zaman dahulu Yaitu sebelum zaman pemerintahan James Bull So, jom! Menurut Jabatan Warisan Negara Warisan adalah sesuatu yang diwarisi dari generasi yang terdahulu Ia merupakan khazanah negara Yang pernah atau sedang dimiliki oleh seseorang Atau sesuatu kelompok masyarakat Atau manusia sejakat yang menjadi tanggungjawab bersama Untuk dilindungi dan dikekalkan Warisan tak ketara merupakan ilmu dan kepakaran Yang ditaksilkan melalui tradisi lisan Nilai, adat dan budaya, bahasa dan pesuratan Pengembunian masyarakat Melanau pada zaman dahulu Merupakan satu aspek kehidupan yang agak kompleks Kerana menitikberatkan banyak perkara Seperti kepercayaan, kemampuan ekonomi keluarga Dan status sosial Keunikan tradisi pengembunian masyarakat Melanau Telah menarik perhatian kami Untuk melihat dan mengkaji dengan lebih lanjut Bentuk kubur ini Pengembunian Pengembunian menggunakan kubur gantung merupakan wadah pengembunian pertama Koli golongan aristokrat dan pertengahan Mayat diletakkan di dalam kubur gantung sehingga beberapa tempoh masa yang tertentu Sebelum dipindahkan ke dalam tempat persemadian kekal Terdapat tiga perkara yang mempengaruhi tempoh masa mayat tersebut Yaitu menunggu mayat simati terurai Menunggu proses pembentukan dan pengukiran gelideng Dan memberi peluang kepada ahli keluarga Mengumpul perbelanjaan yang diperlukan Untuk menampung upacara pengembunian sekunder Pada zaman dahulu, kubur gantung cendrum ditemui di belakang rumah Untuk memudahkan penduduk kampung menyalakan lilin di kubur simati Upacara ini simbolik untuk menerangi perjalanan roh simati Menuju ke alam mati Tiang pengembunian kelideng atau lebih dikenali sebagai jerune Merupakan salah satu tradisi pengembunian Untuk memanifestasikan kedudukan sosial dalam masyarakat Pengembunian ini merupakan pengembunian sekunder Dan tempat persemadian kekal golongan atasan Dan juga pertengahan yang mampu dari segi ekonomi Kelideng berfungsi sebagai tempat penyimpanan mayat raja atau bangsawan Manakala lubang pada kelideng adalah tempat penyimpanan barang sertaan Yang dibekalkan kepada simati Ukiran bentuk keranda dan ketinggian kayu kelideng Bergantung kepada status dan kekayaan masyarakat tersebut Tugas membentuk dan mengukir tiang kelideng akan memakan masa yang lama untuk disiapkan Setelah proses dan ukiran tiang kelideng selesai Sisa tulang simati akan dikumpulkan dari kubur gantung Dan diletakkan di dalam kelideng tersebut sebagai tempat persemadian kekal Ada juga yang menyatakan sisa tulang mayat akan diletakkan di dalam tempayan Dan kemudiannya diletakkan di atas tiang kelideng Mendirikan tiang ini memerlukan seorang hamba yang terdiri daripada lelaki dan wanita Untuk dikorbankan dengan cara mengikat hamba tersebut pada tiang kelideng Hamba tersebut dibiarkan mati secara perlahan-lahan Akibat terdedah kepada cuaca panas, hujan dan kelaparan Hamba lelaki berperanan sebagai pengawal, pelayan dan pendayung perahu Untuk ruh tuannya dalam perjalanan ke alam kematian Manakala hamba perempuan digunakan untuk melayan raja Sebagaimana yang dialaminya semasa hidup Ada juga yang menyatakan bahwa hamba itu akan dihunjang ke dalam lubang Secara hidup-hidup di tempat tiang itu dipacak untuk menemani si mati Hamba yang dipilih biasanya adalah pilihan si mati sewaktu hidup Dan dipercayai sebagai teman bergurau apabila si mati berada di alam lain Ceramik-ceramik ini merupakan barangan yang dicumpai bersama kelideng Menurut kepercayaan masyarakat Melanau, penggunaan ceramik ini penting dalam hubungan antara upacara pengebumian dan alam ruh Praktis pengebumian ini berakhir pada pertengahan abad ke-19 apabila pemerintahan Jamesbrook mulai mengambil alih Sarawak Bagi orang barat yang tidak memahami adat dan kepercayaan tradisional Melanau ini Praktis pengebumian ini dianggap tututan membunuh hamba dengan kejam Di samping itu, praktis ini berakhir disebabkan oleh pengaruh agama Kristen Yang mulai mengalihkan fikiran masyarakat daripada fikiran konservatif ke arah yang lebih modern Masyarakat tersebut mulai sedar bahawa Membunuh manusia sebagai bahan koban adalah satu penyeksaan dan dosa yang besar Warisan negara amat penting sebagai satu elemen yang melambangkan identiti sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik Warisan ini perlu dipelihara untuk menjadi daya tarikan pelancong sama ada pelancong domestik atau antarabangsa Pada masa yang sama, warisan seperti ini akan mengambil hati para pelancong untuk melihat sendiri keunikan masyarakat dahulu Selain itu, warisan taklah dipelihara untuk mendedahkan kepada masyarakat kini mengenai tradisi beraya yang diamalkan pada zaman dahulu Terima kasih telah menonton!